Mantan wartawan, seniman sekaligus penulis Arswendo Atmowiloto mengembuskan nafas terakhirnya Jumat sore 19 Juli di kediamannya di kawasan pesanggerahan Jakarta Selatan. Kepergian Arswendo Atmowiloto tentunya meninggalkan duka bagi keluarga maupun para sahabatnya. Seperti yang dirasakan salah satu aktor senior Indonesia Selamet Raharjo yang ditemui di Gereja Santo Matius Penginjil Bintaro saat pelaksanaan Misa Rekuem Pelepasan Zenazah Sabtu 20 Juli. Tapi kepergian Wendo tidak membuat saya kehilangan. Karena Wendo itu sahabat saya sampai jiwanya. Itu yang pergi kan cuma fisiknya. Gagasannya. Kebaikan hatinya. Arswendo Atmowiloto tutup usia di umur 70 tahun. Almarhum menghembuskan nafas terakhirnya setelah berjuang melawan penyakit kanker prostat yang diidapnya setahun belakangan. Salah satu karya Arswendo Atmowiloto yang populer yakni keluarga cemara. Sinetron yang kemudian diangkat menjadi film pada 2018. Dari Tanggerang, Selatan, Banten, Lutmila Nastiti, Gunawan Wibisono, Kantor Berita Antara Muartakan. Selamat menikmati.